Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya pada channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berdiskusi dan saling berbagi informasi Yaitu mengenai siapakah pengisi hati Lesti setelah hubungannya kandas dengan Rizky The Academy Hari Jambi atau Faul Abadi Inilah tangkapan dan komentar Lesti terhadap pertanyaan tersebut Dan jawaban Lesti ini pasti buat kalian tidak percaya Bagaimana jawaban Lesti? Simak videonya sampai habis Lesti Andriani atau yang lebih dikenal dengan nama Lesti Kejora Adalah penyami dangdut hasil dari ajang pencarian bakat The Academy Indosiar tahun 2014 yang lalu Namanya mulai terkenal setelah menjadi juara dalam ajang tersebut Dengan cengkok dan vokal yang khas Lesti mampu meraih juara pertama dalam ajang paling bergensi itu Atas kemenangan itu Lesti menerima hadiah sebesar 100 juta dan sebuah mobil Serta bonus-bonus lainnya Setelah berhasil menjadi sang juara Lesti langsung mengeluarkan single-single terbarunya Yaitu seperti lagu Zapin Melayu Karirnya dalam dunia dangdut terus melaju Lesti beruah menjadi idola baru dalam musik dangdut tanah air Tak ayal jika ia mendapatkan berbagai jenis prestasi dan penghargaan selama kiprahnya di dunia musik Indonesia Dari itu semua tak salah jika Lesti menjadi buah bilir di kalangan masyarakat Terutama di lingkungan para pecinta dangdut Indonesia saat ini Selain dari lagu dan penampelannya Hubungan asmara pelantun lagu kejuara ini juga sering disorot oleh media Sebelum Lesti mengenali hari Jambi di tahun 2020 ini Ternyata Lesti juga pernah dikabarkan dekat dengan sang juara LIDA 2019 Dan juga sang juara The Academy Asia tahun yang sama Sapakah lagi kalau bukan Faul Abadi atau Faul Aceh Isu mengenai kedekatan mereka berhembus kencang beberapa bulan yang lalu Tepatnya di tahun 2019 Meskipun kabar tentang hal itu belum ada pernyataan resmi dari keduanya Setelah kabar kedekatan Faul dengan Lesti mulai meredah Kabar terbaru pun datang di tahun 2020 ini Lesti dikabarkan dan banyak yang mengatakan mereka sudah jadian Yaitu dengan peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang berasal dari Provinsi Jambi Yaitu Hari Putra Isu tentang hubungan mereka pun menjadi viral saat ini Momen-momen saat Hari dan Lesti bersama menjadi alasan bahwa mereka sudah menjalin kisah kehidupan yang lebih serius Kedekatan Lesti dengan Faul Aceh dan juga Hari Jambi menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat Sebenarnya, siapakah yang sudah melulukkan hati Lesti setelah hubungannya kandas dengan Rizky The Academy Menurut info yang kami dapatkan selama ini bahwa antara Lesti dan Faul Aceh hanya memiliki hubungan sebatas teman atau sahabat saja Selain saling mengagumi mereka juga sering dipertemukan dalam iPhone-iPhone tertentu Meskipun keduanya dikosipkan memiliki hubungan yang lebih dekat Namun keduanya tidak pernah mempersoalkan tentang hal itu Sedangkan dengan Hari Jambi banyak yang sudah mengatakan bahwa mereka sudah memiliki hubungan yang lebih sensitif Hal itu juga bisa kita saksikan dalam video-video kebersamaan mereka saat berdoa dalam acara-acara tertentu atau live di Instagram Ditambah lagi Lesti secara terang-terangan mengatakan mengagumi hari dengan pujian-pujian Yang membuat tanda tanya tentang hubungan mereka Apalagi beberapa saat yang lalu hari secara terbuka mengatakan menyukai Lesti dalam video call Penampilan hari di bawah top 12 besar Kemudian kita juga bisa melihat foto-foto yang berada saat ini Tentang kebersamaan antara Lesti dan Hari Jambi Maka dari itu semua jelas sudah siapakah pengisi hati Lesti saat ini Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!